Berikutnya selain udara masuk pada saat bayi menangis, udara masuk juga bisa disebabkan karena posisi menyusui yang tidak sesuai. Jadi apabila posisi menyusunya tidak pas atau penggunaan botol susu yang tidak sesuai itu bisa menyebabkan tidak hanya asih yang masuk ke dalam saluran pencernaan tapi juga udara masuk ke sistem pencernaan pada bayi. Dan ini pun juga bisa menyebabkan bayi itu mudah mengalami kembung. Nah selain itu secara patofisiologis juga saluran pencernaan pada bayi dan asupan makanan yang tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan bayi itu mudah mengalami kembung. Nah selain permasalahan saluran pencernaan anak-anak itu juga gampang rewel apabila terjadi iritasi pada kulit. Karena kulit anak itu masih rentan dan disitu juga sistem imunnya masih belum terbentuk, adanya gigitan serangga ataupun adanya reaksi alergi yang kecil bisa menyebabkan iritasi pada kulit anak. Nah selain permasalahan kulit, saluran pencernaan, anak-anak juga rentan terhadap permasalahan pada saluran pernafasan. Karena saluran pernafasanya juga belum sempurna, anak juga potensial terjadinya gejala-gejala influenza. Nah inilah yang menyebabkan buah hati kita sering mengalami rewel. Nah pada saat buah hati kita sering rewel itu juga bisa menyebabkan pertumbuhannya tidak maksimal. Oleh karena itu disini kami menyajikan produk minyak telon HNI dengan formula yang lengkap yang mana Bapak Ibu belum menemukan formula minyak telon ini baik di marketplace ataupun store-store yang ada. Selanjutnya 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 Sebelum masuk ke introduction product ini saya memberikan gambaran ya kepada ibu-ibu semuanya bahwa ada beberapa penyebab yang membuat buah hati kita itu gampang rewel, kemudian susah tidur dan lain-lain. Ini disebabkan karena adanya potensial yang tinggi untuk anak kecil itu terjadi perut kembung. Nah kenapa bayi itu bisa rentan mengalami perut kembung? Karena yang pertama bayi ini belum bisa berbicara sehingga apabila memiliki kemauan tertentu otomatis penyampaiannya adalah dengan cara menangis. Nah pada saat menangis kemungkinan potensial udara yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu akan tinggi dan itulah yang menyebabkan perut anak lebih mudah kembung. Nah berikutnya Berikutnya Selain udara masuk pada saat bayi menangis udara masuk juga bisa disebabkan karena posisi menyusui yang tidak sesuai. Jadi apabila posisi menyusunya tidak pas ataukah penggunaan botol susu yang tidak sesuai itu bisa menyebabkan tidak hanya asih yang masuk ke dalam saluran pencernaan tapi juga udara masuk ke sistem pencernaan pada bayi. Dan ini pun juga bisa menyebabkan bayi itu mudah mengalami kembung. Nah selain itu secara patofisiologis juga saluran pencernaan pada bayi dan asupan makanan yang tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan bayi itu mudah mengalami kembung. Nah selain permasalahan saluran pencernaan anak-anak itu juga gampang rewel apabila terjadi iritasi pada kulit. Karena kulit anak itu masih rentan dan disitu juga sistem imunnya masih belum terbentuk adanya gigitan serangga ataupun adanya reaksi alergi yang kecil bisa menyebabkan iritasi pada kulit anak. Nah selain permasalahan kulit, saluran pencernaan anak-anak juga rentan terhadap permasalahan pada saluran pernafasan. Karena saluran pernafasanya juga belum sempurna, anak juga potensial terjadinya gejala-gejala influenza. Nah inilah yang menyebabkan buah hati kita sering mengalami rewel. Nah pada saat buah hati kita sering rewel itu juga bisa menyebabkan pertumbuhannya tidak maksimal. Oleh karena itu disini kami menyajikan produk minyak telon HNI dengan formula yang lengkap yang mana Bapak Ibu belum menemukan formula minyak telon ini baik di marketplace ataupun store-store yang ada. Minyak telon ini kami tidak menggunakan pewangi tambahan, tidak menggunakan fragrance Pak. Di sini kami menggunakan essential oil itu aromanya memang dia soft, tidak sekenceng fragrance yang ada di pasaran Pak. Nah yang pertama bahan minyak telon HNI ini komposisinya adalah virgin coconut oil. Jadi Bapak Ibu bisa cek minyak telon yang ada di rumah Bapak Ibu, komposisinya pasti tidak ada VCO di situ. Komposisinya pasti di situ adalah kokos oil. Nah nanti pada slide berikutnya akan saya paparkan perbedaan benefit antara VCO dengan kokos oil. Selanjutnya disini komposisi minyak telon yang lain ada venal oil. Venal oil pun ini tidak ada di formula produk minyak telon yang ada di pasaran. Jadi kami memformulasikan venal oil sinergi dengan anis oil untuk mendapatkan efek mengatasi perut kembung pada bayi yang lebih optimal lagi. Karena pada kandungan venal oil ini efek transanitolnya lebih bagus daripada di anis oil. Selanjutnya adalah essential oil juniper berries oil. Juniper berries oil ini adalah tanaman yang hanya terdapat di Bulgaria. Merupakan keluarga dari blueberry dengan antioksidan yang cukup tinggi. Nah ini pun juga belum ada minyak telon yang ada di pasaran yang menggunakan essential juniper berries oil dan memanfaatkan kandungan antioksidan yang ada di essential oil tersebut. Dan berikutnya adalah cajuput oil. Cajuput oil atau minyak kayu putih yang kami tambahkan pada formula minyak telon ini juga merupakan minyak kayu putih yang sudah terstandarisasi sesuai dengan yang tadi saya sebutkan pada presentasi. Dengan kandungan yukalitolnya yang sudah terukur yaitu lebih dari 50 persen. Dan yang terakhir adalah lavender oil. Yang mana lavender oil ini kami tambahkan untuk melengkapi manfaat dari minyak telon HNI yang nantinya akan kami produksi dan distribusikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah yang pertama kandungan lavender oil. Kenapa kami memilih lavender oil di sini sebagai anti-rapellent dibandingkan dengan essential oil yang lain. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan minyak telon yang mengandung lavender oil itu memiliki efek anti-rapellent yang lebih bagus dari essential oil yang lain. Bapak Ibu bisa cek beberapa minyak telon ada yang menggunakan citronella, ada yang menggunakan limonen. Ternyata dari hasil pengecekan daya proteksi selama 6 jam di sini lavender oil dia memiliki daya proteksi yang konstan bahkan di 6 jam dia paling tinggi dibandingkan dengan essential oil yang lain. Dari situlah kami memilih lavender oil sebagai essential oil yang berfungsi untuk menghalau gigitan nyamuk maupun serangga pada saat digunakan pada buah hati kita. Nah berikut adalah fungsi lavender oil sebagai relaxan. Jadi ini pada saat digunakan pada buah hati kita harapannya buah hati kita tidurnya lebih nyenyak, ibunya juga tidurnya lebih nyenyak. Nah di sini dari hasil clinical study yang dilakukan dengan menggunakan populasi beberapa mahasiswa farmasi diperoleh hasil pengujian dengan treatmentnya ada placebo yaitu kondisi normal pada beberapa mahasiswa yang tidak mengalami stres. Kemudian ada kelompok kontrol yaitu mahasiswa yang mengalami stres tanpa treatment apapun. Dan yang ketiga adalah kelompok eksperimental yaitu mahasiswa yang melakukan examination dengan adanya tambahan perlakuan penggunaan essential oil lavender selama 2 kali sehari selama 3 pekan. Nah dari hasil clinical study yang dilakukan, ini dilakukan pengukuran baik tingkat stres, kemudian pengukuran terhadap potensial terjadinya pusing atau sakit kepala akibat stres, dan juga pengukuran terhadap sistolik dan diastolik blood pressure dan juga heart rate. Di sini untuk kelompok eksperimental yang dilakukan treatment dengan penggunaan essential oil lavender, tingkat stresnya tidak terlalu berlebihan dan cenderung habir mendekati dengan placebo dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tanpa dilakukan treatment dengan menggunakan essential oil. Nah dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa essential oil lavender ini mampu memiliki efek sebagai relaksan sehingga mampu untuk menenangkan buah hati kita pada saat terlelap ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah juniper beris oil yang merupakan formula essential oil yang terkandung dalam minyak telon. Jadi juniper beris oil ini merupakan tanaman juniper osteosperma yang berasal dari Bulgaria dengan tinggi flavonoid dan antioksidan polifenol untuk menangkap radikal bebas. Nah berikut adalah penelitian yang dilakukan dengan model organisme di sini menggunakan yeast dengan treatment penambahan essential oil juniper beris untuk melihat aktivitas katalase. Katalase di sini adalah antioksidan enzim yang berfungsi untuk membloking terjadinya reaksi oksidasi. Nah dengan adanya penambahan juniper beris ini ternyata bisa meningkatkan katalase aktivitas dan juga bisa melakukan blocking terhadap reaksi oksidatif yang berbahaya untuk kulit anak-anak kita. Nah ini adalah penelitian enzim yang berbeda dengan antioksidan enzim yang berbeda dengan antioksidan enzim yang berbeda. Ini kita formulasikan dengan mengkombinasi antara penelitian dan juga anis oil. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek anti-kembung sehingga saluran pencernaan anak-anak kita lebih terjaga. Nah berikut adalah clinical study yang dilakukan OIL untuk beberapa pasien yang mengalami irritable bowel syndrome Ini adalah pasien yang mengalami gangguan saluran pencernaan Dengan sintem yang berbagai macam Mulai dari diare, konstipasi dan juga campurannya Nah dari hasil study yang dilakukan Pada pasien IBS dengan mendapatkan treatment venal oil Di sini bisa menurunkan severity dan juga meningkatkan quality life dari pasien tersebut Dari hasil study ini bisa disimpulkan bahwa venal oil ini bisa mengurangi beberapa gejala Yang disebabkan oleh gangguan saluran pencernaan Next Berikutnya adalah virgin coconut oil Ini tadi yang saya sampaikan di depan Bahwa virgin coconut oil ini Kami pilih kenapa tidak menggunakan kokos oil Karena virgin coconut oil ini memiliki efek scavenging yang lebih besar Daripada coconut oil Skavenging efek ini apa Yaitu Dia mampu membantu Kelepasan sel kulit mati yang lebih bagus Daripada kokos oil Next Nah selanjutnya ini adalah grade dari bahan-bahan yang digunakan Untuk minyak telon HNI Jadi sama halnya dengan cajuput oil tadi Bahwa material yang digunakan untuk HNI minyak telon ini juga terstandar sebagai food grade Baik Baik, harus kalian beri aplausi buat Ibu Lisa Minyak telon HNI dibuat dengan formulasi khusus yang melembutkan dan menghangatkan kulit buah hati Anda Dengan aroma khas minyak esensial lavender, juniper berry, venal, dan anis Minyak telon HNI diformulasikan pada laboratorium research and development dengan sumber daya profesional Tandarisasi pemilihan bahan baku dan pengembangan yang inovatif menghasilkan telon dengan formula terbaik Gandungan minyak lavender menenangkan dan melindungi si kecil dari gigitan yamu Minyak esensial juniper berry diberoleh dari tanaman juniperus osteosperma Yang membantu mengatasi iritasi kulit, sumber alami antiseptik, antioksidan, dan melancarkan sirkulasi darah Minyak esensial venal diberoleh dari tanaman funiculum vulgare yang mengandung senyawa anetol Senyawa anetol bermanfaat untuk membantu meredakan perut kembung dan antimikroba alami Minyak esensial anis diberoleh dari tanaman pimpinela anisum Minyak anis mengandung beragam senyawa aktif diantaranya transanetol yang bermanfaat merelaksasi otot, sumber antioksidan, dan antibakterial alami Pengecekan Microbial Testing dilakukan untuk mengidentifikasi kontaminasi mikroba Minyak telon HNI telah memiliki nomor izin edar oleh BPOM dan sertifikat kehalanan produk Produksi dilakukan pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001-2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional Minyak telon HNI diproduksi pada fasilitas yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruangan terkendali Menjadikan minyak telon HNI terjaga konsistensi dan mutu produknya Minyak telon HNI melembutkan kulit bayi, mengurangi iritasi ringan pada kulit, dan melindungi dari gigitan nyamuk Aku percayakan perlindungan anakku dengan minyak telon HNI Hangatnya, sehangat dan selam membelukan bunda Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih